Intro Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, yaitu Cik Gulenci, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian. Saya yakin bahawa setiap guru matematik mengharapkan muridnya mempelajari dan memahami matematik di semua peringkat dengan cemerlang. Namun, saya juga sedar bahawa terdapat beberapa faktor yang menyumbang kepada pembentukan pemahaman dan pembelajaran matematik dalam diri seseorang. Salah satu daripadanya ialah minat yang mendalam serta keinginan murid untuk mempelajarinya. Berdasarkan pemerhatian saya semasa pengajaran matematik, saya mendapati terdapat segelintir murid saya menunjukkan sikap sambil lewa, tidak memberikan tumpuan sepenuhnya, dan tidak menunjukkan minat yang mendalam dalam mempelajari tajuk pecahan. Kesannya, mereka tidak dapat menerjemahkan pernyataan yang diberikan kepada ayat matematik dan tidak dapat menghubungkaitkan kehendak soalan dengan situasi harian. Pengkaji terdahulu seperti Kumarasami M 2019 dan Siuhar dan Rosalinda 2017 mendedahkan bahawa akhirnya murid akan gagal menentukan operasi yang betul dalam menyelesaikan masalah berkaitan pecahan. Selain daripada itu juga, saya mendapati murid saya mengalami kesukaran dan tidak berkeupayaan menyelesaikan masalah, terutamanya masalah bukan rutin. Kebanyakan murid tidak menyukai soalan penyelesaian masalah kerana ia suka dipahami, terutamanya soalan bukan rutin sebagaimana yang dilaporkan oleh Nur Elzah dan Nurul Hidah 2016, serta soalan kemahiran berfikir arah tinggi seperti yang didedahkan oleh Abdul Halim et al. 2015. Ini kerana murid tidak menguasai konsep asas darab dan bahagi, pecahan. Perintetan itu juga, keputusan UPSR sejak 3 tahun kebelakangan ini menunjukkan murid lulus mata pelajaran matematik sekurang-kurangnya grade C sahaja. CPMP matematik untuk tempoh 3 tahun tersebut adalah 3.43 2017, 3.29 2018 dan 3.50 untuk tahun 2019. Kelemahan yang paling ketara yang dapat dikenal pasti adalah, Murid tidak menguasai kemahiran penyelesaian masalah terutamanya yang berkaitan dengan tajuk pecahan. Christine et al. 2018 dan Yeh et al. 2019 mencadangkan, Guru perlu ada inisiatif untuk meningkatkan kemahiran asas dan pengetahuan konsepsual murid agar dapat meningkatkan pencapaian serta memperbaiki sikap dan minat mereka dalam mempelajari pecahan. Setelah mengambil kira situasi yang telah saya nyatakan, maka saya telah memikirkan untuk melaksanakan intervensi yang saya namakan kaedah 3P2S dalam usaha membantu murid saya meningkatkan kemahiran mereka dalam menyelesaikan masalah sebukan rutin. Tuan-tuan dan puan-puan seklian, Objektif kajian ini adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran menjawab soalan, penyelesaian masalah harian yang melibatkan, pendaraban dan pembahagian pecahan dalam kalangan murid, Ulus. Objektif khusus kajian ini terdiri daripada, membantu murid meningkatkan kemahiran menjawab soalan, pendaraban dan pembahagian pecahan, dengan penyebut sehingga 10. Yang kedua, memperantau membaiki sikap murid terhadap mata pelajaran matematik. Yang ketiga, membantu meningkatkan minat murid untuk mempelajari matematik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kajian ini melibatkan 12 orang murid tahun 6 tahun 2020 yang terdiri daripada 3 orang murid perempuan dan 9 orang murid lelaki. Mereka memiliki kebolehan yang berbeza dalam mata pelajaran matematik. Analisis peperiksaan akhir tahun 2009 menunjukkan, mereka mendapat markah antara 6 hingga 25 per 60 markah. Berdasarkan pengalaman saya mengajar kelas tahun 6 sejak beberapa tahun kebelakangan ini, mereka berpotensi untuk lulus UPSR nanti. Oleh kerana itu, saya mengkategorikan sampel kajian ini sebagai murid yang berpotensi lulus atau polus dalam UPSR nanti. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, idea pelaksanaan kaedah ini tercetus apabila saya mendapati bahawa murid polus ini sukar menterjemahkan soalan penyelesaian masalah dalam bentuk gambar rajah bagi menentukan nilai pecahan daripada sesuatu kuantiti yang melibatkan konsep daripada dalam pecahan. Sebelum melaksanakan kaedah ini, saya telah menyediliakan 12 set banhan bantu mengajar yang terdiri daripada 12 bekas di mana setiap bekas itu ada 10 biji butang pembilang dan 12 batang pen penanda. Kenapa kaedah ini saya namakan 3P2F? 3P itu merujuk kepada paparkan pen penanda dan pembilang. 2S itu pula adalah selesaikan dan semak. Jadi langkah pertama dalam kaedah ini ialah paparkan di mana saya memaparkan soalan di papan, tulis supaya murid dapat melihat dengan jelas. Langkah yang kedua pula, murid membuat perancangan, meneliti soalan, mengenal pasti kata kunci dan mewarnakannya dengan pen penanda. Kenapa pen penanda ini dipilih? Kerana kita sedar bahawa murid suka sesuatu yang berwarna-warni dengan harapan dapat meningkatkan minat mereka untuk mempelajari pecahan. Langkah yang ketiga iaitu pembilang. Pada langkah ini, murid mesti memilih bilangan pembilang yang betul dan mewakilkan penyebut menggunakan pembilang tersebut dengan bimbingan guru. Langkah yang keempat pula, selesaikan. Jadi murid nelesaikan masalah berdasarkan maklumat yang telah dikumpul dengan bimbingan guru. Langkah yang kelima iaitu semak. Pada langkah ini, guru dan murid sama-sama menyemak hasil kerja murid dan membuat pembetulan serta-merta jika berlaku kesilapan. Jadi begitulah serba ringkas kaedah 3P2S ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Berikut adalah keputusan penilaian pencapaian murid melalui ujian peradan ujian pasca. Kedua-dua ujian ini menggunakan set soalan yang sama iaitu terdiri daripada 15 soalan subjektif mengikut format UFFR sebenar. Semua soalan yang di uji melibatkan pecahan dengan penyebut sehingga 10. Mari kita lihat keputusan kedua-dua ujian tersebut. Semasa ujian PRA, 6 orang murid telah mendapat kosong markah. Setelah beberapa siri intervensi dijalankan, saya telah memberikan ujian pasca dan mari kita lihat keputusan ujian pasca tersebut. 6 orang murid yang mendapat kosong markah semasa ujian PRA tadi telah mendapat antara 10 hingga 18 markah semasa ujian pasca masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahawa kaedah 3P2S ini telah membantu meningkatkan kemahiran murid menjawab soalan penyelesaian masalah yang diberi. Oleh hal yang sedemikian, saya rumuskan bahawa objektif kajian yang pertama telah tercapai. Saya juga telah merekodkan tindak balas murid terhadap proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan pemerhatian berstruktur. Pemerhatian awal telah dilaksanakan pada 10 hari bulan Mas tahun 2020. Sepanjang intervensi ini, saya telah merekodkan 3 pemerhatian iaitu pada 15 Julai, 6 Ogos dan 26 Ogos. Berdasarkan pemerhatian, 10 daripada 12 orang murid menunjukkan sikat yang positif dan menunjukkan minat untuk mempelajari matematik dengan adanya bahan bantu mengajar yang menarik. Namun, murid yang paling banyak menunjukkan tingkah laku yang tidak diingini seperti membuat kerja lain, seperti bermain dengan pensel atau melukis sesuatu di atas kerdas yang diberikan adalah murid L3 dan L9. Walaubagaimanapun, dapat saya simpulkan bahawa objektif kajian yang kedua dan ketiga juga tercapai. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati kalian, bagi mendapatkan maklum balas murid, saya juga telah mengedarkan soal selidik. Insurmen soal selidik yang digunakan telah diterjemahkan dan diadaptasi daripada Fenena Sherman Mathematics Attitude Scale oleh Fenena dan Sherman 1976 serta Attitude Stewart Mathematics Inventory oleh Tapia 1996 yang terdiri daripada konstruk minat dan sikap masing-masing mengandungi 8 item. Kalalikat disusun dari 1 hingga 5 iaitu dari amat tidak setuju hingga amat sangat setuju. Tahap minat dan sikap dalam kajian ini diterjemahkan menggunakan statistik diskriptif dalam bentuk peratusan. bagi tahap minat murid sebelum intervensi adalah 38.39 perpuluhan 38% naik kepada 43.38% dengan kadar kenaikan 4% bagi tahap sikap pula 38.75% naik kepada 42.50% dengan kadar kenaikan 3.75% jelaslah bahawa tahap minat dan sikap murid lebih baik setelah intervensi dilaksanakan. Ini membuktikan bahawa kaedah yang saya perkenalkan telah berjaya meningkatkan minat dan memperbaiki sikap murid terhadap matematik amnya. Saya simpulkan bahawa objektif kajian yang kedua dan ketiga juga telah tercapai. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebagai rumusannya, kajian ini telah memberikan impak yang positif terhadap tingkah laku murid. Murid juga menunjukkan kesungguhan untuk mempelajari topik yang diajar sepanjang intervensi dilaksanakan. Selain daripada itu juga, saya mendapati cara murid menjawab soalan lebih baik daripada sebelumnya. Di samping itu juga, kajian ini telah membantu saya dalam meningkatkan amalan pengajaran di dalam kelas serta dapat meningkatkan refleksi terhadap pengajaran saya. Kadangan kajian yang seterusnya, saya mencadangkan beberapa penambahbaikan dan diperkembangkan dalam kajian seterusnya pada gelungan kedua melibatkan semua murid tahun enam. Sian terima taktik mencadang mencadang Sub indo by broth3rmax